Halo, Cicero Mad Kitchen mau bikin bagels Bagels adalah makanan yang sejenis roti Bentuknya mirip dengan donat Dan itu adalah makanan khasnya orang New York atau Amerika Di sini saya pakai 240 gram tepung terigu protein tinggi 2 gram ragi instan Untuk membuat bagels, raginya memang gak begitu banyak Lalu kita pakai garam, sekalian dimasukin aja 2 gram garamnya Gula pasirnya 20 gram masukin juga Kita aduk dulu ya Bagels ini biasanya dimakan pada saat sarapan Dimakan pakai cream cheese atau butter atau selai gitu ya Oke sekarang saya uleni dulu Dan tambahkan 150 gram air Jadi airnya itu harus digeramin Bukan pakai mili Dengan adonan segini Kalian sebenarnya bisa menguleninya pakai tangan aja Saya juga bisa harusnya Cuma saya lagi kepengen pakai mixer ya Oke Airnya sudah masuk semua Dan adonannya akan menjadi seperti ini Agak bergumpal gini ya Dan kita lanjutkan terus menguleninya Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cicero Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Setelah menguleninya sekitar 15 menit Teksturnya jadi lebih lembut seperti ini Dan kita beri tangan kita dengan minyak Lalu kita lepaskan adonan bagelnya Dari mixer Ini sudah elastis Sudah lembut adonannya ya Bulat-bulatin Dan biarkan minyaknya terkena adonan bagel itu Lalu kita balikin aja ke mangkoknya Tutup dengan plastik wrap Dan biarkan selama 30 menit Sudah 30 menit Dan adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Kita buka aja dari plastiknya Keluarkan adonan dari mangkok Dan ini adonannya sudah pas banget Teksturnya sudah bagus Meskipun masih agak lengket di meja Tapi ini tidak lengket-lengket banget ya Karena adonan bagels itu memang Agak kering dibanding adonan roti empuk Setelah dibulatkan seperti ini Saya mau membaginya menjadi 5 Tapi ini saya potong 4 dulu ya Habis itu kita akan bikin 5 bagels Adonan bagel memang gak sama dengan Adonan roti empuk pada umumnya Yang menggunakan banyak mentega dan telur Ini hampir mirip dengan roti Perancis Suma bagels ini mengandung sedikit gula Timbang masing-masing adonan 80 gram Kita akan mendapatkan 5 buah bagels Gak ditimbang juga gak apa-apa sebenarnya ya Cuma saya mau jadi rapi aja Oke ini masing-masingnya dibuletin Sampai benar-benar rapi ya Dibuletin seperti ini Ditekan dulu Habis itu baru dibuletin Setelah kita bulat-bulatkan seperti ini Kita mau tutup Lalu diamkan selama 20 menit Buka tutupnya Setelah tadi yang pertama Didiamkan 30 menit Kemudian dibulet-buletin Didiamkan 20 menit Adonan bagelsnya Ini menjadi lebih bagus ya Dia menjadi lebih elastis Kita mulai aja membentuk bagels Caranya dengan seperti ini Dipipihkan dulu adonannya Dan tidak boleh ditambahkan tepung Ataupun minyak Biarpun lengket Tapi jangan sampai ditambahin tepung Ataupun minyak Dan kalau lengket Pakai dos krep itu aja Dilepas-lepasinnya Cara membentuk bagels Memang agak unik Dia berbeda dengan donat Meskipun sekilas mirip donat ya Masih seperti ini aja Digulung Ditekan-tekan ujungnya Paling ujung itu Lalu Dipilin ya Digiling-giling Seperti ini Dia menjadi panjang Yang ujung Agak lebar itu Dibiarin aja Nah baru ditekan lagi Terlalu Seperti dimasukkan gitu Ujung yang satunya Ke ujung yang Dilebarin itu Nah seperti itu ya Tuh Lalu itu dicubit Nah Ini bagel Seperti ini bentuknya Kita lanjutkan lagi Membuat bagel Saya kasih contoh lagi ya Adonan yang bulat itu Dipipihkan dulu Digiling Pakai rolling pin Kalau sudah pipih Lalu dilipat ya Memanjang Gini Disambil ditekan-tekan Lalu dicubit-cubit Bagian yang itu Dan dipanjangin Digiling-giling Sambil dipanjangin Bagian ujung yang satu ini Ditipiskan Lalu Masukkan ujung satunya lagi Lalu ditekan Seperti itu ya Ini sudah mirip banget Dengan bagelsnya Orang New York Amerika Kita mau menuju Proses fermentasi yang terakhir Yaitu Menutup dan mendiamkan Adonan selama 30 menit Oke Sudah kita tutup Diamin ya 30 menit Buka tutupnya Dan bagelsnya sudah mengembang Kita mau merebus Bagels ini Jadi ini bagian yang paling unik Dari bagelsnya itu Merebus sebelum meng-oven Didihkan air Tambahkan Gula merah Atau madu Atau yang benar adalah Sirup molasses Tapi saya tidak punya Jadi saya pakai palm sugar Aja Kalau sudah mau mendidih Sudah ada Bubble-nya sedikit Kita cemplungin aja Bagels ini Dan kita rebus Masing-masing sisinya Hanya 10 detik Ya Jangan lama-lama Ngerebusnya Hanya 10 detik Di masing-masing sisi Kalau sudah 10 detik Kita balik Bagels ini Proses perebusan ini Yang membuat Tekstur bagel Beda Dari adonan roti Biasa Dia menjadi Lebih Cui Lebih Kenyal Bagian luarnya Tapi dalamnya Tetap Empuk Sudah Masing-masing 10 detik Kita angkat Aja Dan Jangan Sampai Airnya terlalu Mendidih Seperti itu ya Gak dikecilin Apinya Langsung aja Taruh bagel ini Di loyang Kita mau siap-siap Meng-ovennya Tapi sebelum di-oven Kita mau beri Taburan Untuk topping Ini saya pakai Wijen putih biasa Bagel yang asli Yang New York Bagels itu Biasanya pakai Wijen putih Wijen hitam Poppy seed Atau biji popi Yang hitam-hitam itu ya Terus juga ada yang Menggunakan Bawang bomba Yang dikeringkan Oke Ini saya pakai Kacang almond Yang saya ancurin ya Taruh di atasnya aja Ada juga yang Gak saya taburin ya Oke Saya oven aja Bagel ini Selama 15-20 menit Di suhu sekitar 210 derajat Jadi suhunya memang Harus tinggi Karena saya pakai Oven tangkering Saya set Panasnya Di api paling besar Sudah 25 menit Dan bagelsnya Sudah mateng Ini warnanya Sudah cantik Banget Baik dari bentuk Dari warna Sudah mirip dengan New York Bagels Tapi kita Gak tahu Dalamnya ya Kita mau Lihat nanti Tuh Cantik banget Kalau orang Kalau orang gak tahu Ini dikira Donat aja ya Padahal ini Bagels Nah cara Makannya tuh Seperti ini Dibelah ya Bukan langsung Digigit Tapi dibelah dulu Nah tuh Bagus banget Teksturnya Mirip dengan Bagels Yang ada di Starbuck Itu ya Karena disini Yang biasanya Jual bagels Itu Starbuck Jadi saya Mau menduplikat Bagels Yang mirip yang ada Di Starbuck Oke Saya kasih Butter Biasanya sih Dikasih cream cheese Gitu ya Tapi saya lagi Gak ada cream cheese Pakai butter aja Lalu kita Cobain bagelsnya Lembut Kenyal banget Luarnya nih Bener-bener Kenyal Dan dalamnya Itu empuk Tekstur Bagels Yang bener ya Yang seperti ini Dalamnya Empuk Luarnya Kenyal Cuy Gitu Agak sulit Dikunya Tapi Emang Itu Uniknya Ini jenis roti Yang sederhana Bahannya Murah meriah Kalian bisa Coba di rumah Hari ini Kita sudah Belajar Gaya Sarapan Ala warga New York Amerika Terima kasih Sudah menonton Sampai ketemu Di video Cacara Mad Kitchen Selanjutnya Bye Bye